Setelah berhasil meyakinkan penguji, promotor dan CEO promotor di depan kurang lebih 100 tamu undangan, Andi Rahmawati sukses memegang gelar doktornya di Ruang Senat Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, Jumat 27 Januari 2017. Mengambil judul di strasek, Gajian Efektivitas Organisasi Pada Sektor Publik Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rahmawati menerangkan sembilan jenis teori kepemimpinan hasil penelitiannya yang diharapkan dengan tegas. Andi Rahmawati berharap salah satu teori hasil penelitiannya, yakni teori transformasional sebaiknya diterapkan di masa mendatang di SKPD Pemprov Sulawesi Selatan. Jadi terkait dengan efektivitas organisasi pada Sektor Publik, ini sudah berlangsung seperti apa adanya susah dan sistem yang berbeda. Namun masih perlu dikaji lebih dalam terkait dengan adanya beberapa indikasi yang dihasilkan. Dan harapan saya ke depan bahwa teori yang tadi saya sudah mendapatkan yaitu teori transformasional ini sebaiknya diterapkan untuk masa depan di SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan lahirnya dokter baru, pentolan ilmu ekonomi Universitas Hasanuddin ini diharapkan ilmu-ilmunya dapat diaplikasikan untuk kemajuan bangsa dan negara.